Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbal Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris Dengan tema Present Perfect Tense Apa itu Present Perfect Tense? Present Perfect Tense adalah tenses yang menyatakan perbuatan atau tindakan yang baru saja selesai Artinya kalimat ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang baru selesai Contohnya adalah misalnya Saya telah mengerjakan pekerjaan rumah saya minggu ini Ada kata telahnya Bahasa Inggrisnya adalah I have done my homework this week Contoh yang kedua misalnya Mereka telah menelepon saya beberapa kali minggu ini They have called me several times this week Ada kata telah atau dalam bahasa Inggris ada kata have Nah, untuk rumus dari Present Perfect Tense adalah Yang pertama, subject Have atau has Ini pilihan Plus verb 3 Artinya, kata kerja bentuk ketiga Nah, kata have Awalnya adalah I You We They Artinya apa? Jika subjectnya I You We Atau They Maka harus menggunakan kata have Setelah kata ini Misalnya I have You have We have They have Misalnya kata makan Bentuk pertama dari makan adalah eat ya Kedua eat Dan yang ketiga adalah eaten Jadi, misalnya saya telah makan Bahasa Inggrisnya adalah I have eaten Kamu telah makan You have eaten Kami telah makan We have eaten Mereka telah makan They have eaten Seperti itu Nah, berikutnya adalah kata has Diawali dengan subject He She Eat Tadi kita tahu verb ketiga dari makan Atau eat adalah eaten Maka Dia telah makan Bahasa Inggrisnya adalah He has eaten She has eaten It has eaten Seperti itu Jika menggunakan subject ini Harus menggunakan ini Jika menggunakan subject ini Maka harus menggunakan subject ini Oke Kita lanjutkan lagi ya Berikut ini adalah Ciri-ciri waktu yang digunakan Untuk present perfect tense Yang pertama ada already Atau sudah For Selama Since Sejak During Selama Not yet Belum Ever Pernah Never Tidak pernah Just Baru saja Lately Akhir-akhir ini Recently Baru-baru ini So far Sejauh ini Nah, berikut ini adalah contoh Kalimat dalam bentuk present perfect tense Misalnya I have been here a week Saya telah berada disini selama seminggu I have been here a week Ada kata have-nya ya Untuk subject I Berikutnya I have already seen that film Saya sudah melihat film itu Berikutnya He has written my name Ia telah menulis nama saya She has finished her work Dia telah menyelesaikan pekerjaannya Nah, bisa kita bedakan kan Untuk Subject I menggunakan have He menggunakan has Serta she menggunakan has Nah, yang penting umumnya adalah Subject Lalu has atau have Selanjutnya adalah Fork 3 Atau kata kerja bentuk 3 Dalam bahasa Inggris Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan Pelajaran bahasa Inggris pada hari ini Yang ditentang Present Perfect Tense Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih menonton video ini Terima kasih.